Sani, Aca kan berkarir dari usia muda. Sekarang, walaupun belum tua juga, masih muda juga, tapi sudah menikmati jerih payah pekerjaannya. Karena dia ingin mengajak kita mengintip rumah barunya yang dipersembahkan untuk sang ibunda tercinta. Kayak gimana arsitekturnya, kita pengen ngintip juga kamarnya kayak gimana, kamar mandinya kayak gimana, ya kan? Langsung aja kita lihat, ini dia Aca Sepuliasa. Jerih payah Aca Sepuliasa bekerja di panggung hiburan akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Aca baru saja merampungkan pembangunan rumah barunya yang ia peruntukan untuk sang ibunda tercintanya. Aca sendiri mengaku sudah memiliki sebuah rumah pribadi serta satu unit rumah lagi yang posisinya ia jadikan investasi untuk masa depan. Dalam hal pembangunan rumah baru tersebut, Aca menyerahkan sepenuhnya kepada sang mama yang juga piawai dalam hal mengarsiteki pembangunan sebuah rumah. Kalau rumah tuh kebetulan memang, ya aku bersyukur dulu sih ya pertama karena dari hasil semua kerja keras kita, kerja keras aku, dukungan dari orang tua, dukungan dari fans-fans, itu semuanya adalah yang mengantarkan aku sebuah rezeki yang memang patut disyukuri dan emang jadinya sangat bermanfaat buat kehidupan aku gitu. Nah kebetulan kalau ini rumah kedua tuh rumah mama dan itu rumah mama yang rumah pertama udah ada dan ada satu lagi tapi bentuknya investment lain gitu. Jadi memang Alhamdulillah sih ya gak sia-sia ya namanya begadang-begadang, syuting kedinginan, kepanasan gitu. Kalau rumah orang tua ini memang semuanya aku serahkan sama orang tua dan memang kalau ngebangun rumah mama emang arsitek, jadi dia bisa sendiri. Kalau rumah sendiri Alhamdulillah udah ada tapi belum diberesin jadi karena memang aku belum rencana untuk pindah dengan mungkin nanti ke depannya aku berumah tangga apa segala macem. Ya mungkin nanti itu akan ditempatkan tapi dalam waktu yang nanti kali ya masih lama gitu. Memang deket lagi kawasannya sama sama rumah mama gitu. Keberhasilan Aca memiliki sejumlah rumah memang tak lepas dari kebiasaannya yang sejak kecil memang sudah mengatur sendiri arus uang miliknya. Apalagi setelah menjadi publik figur yang memiliki penghasilan tersendiri. Aca pun menangani sendiri setiap pembayaran barang-barang pribadinya seperti cicilan mobil dan sebagainya. Ya kalau aku sih dari dulu sekolah pakai uang sendiri semenjak aku ada di dunia entertainment aku sekolah kuliah pakai uang sendiri terus kayak misalnya cicilan mobil pasti aku sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati